Seorang bocah melakukan pekerjaan dan menerima upah sekantong beras viral di media sosial. Bocah tersebut lebih memilih beras daripada uang. Ia lebih memilih beras sebagai upah dengan keinginan beras tersebut bisa dimakan satu keluarga. Aksi bocah tersebut menuai perhatian warganet. Postingan ini diunggah oleh pengguna TikTok Faiz Saleh pada hari Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Sampai hari ini, Selasa, tanggal 29 Juni tahun 2021 videonya telah disaksikan lebih dari 200 ribu tayangan dan mendapat berbagai respon dari pengguna Medsos. Ia merupakan murid kelas 5 SD. Pada kesempatan itu pula ia berterima kasih kepada pengguna Medsos karena memberikan dukungan padanya untuk mencari rezeki halal. Pandemi seperti saat ini bukan hal baru lagi bila banyak orang kehilangan pekerjaannya. Sehingga, anak-anak juga terinspirasi untuk membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Saya Muhammad Hanif di daftar yang saya umur 11 tahun. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Yang memberikan soalan. Yang memberikan soalan. Dan menguatkan saya. Dan menguatkan saya. Terima kasih. Semoga Anda semua semua merasa beri uji lagi. Semoga Anda semua merasa beri uji lagi. Terima kasih.